Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya di channel Bikostory Dan pada video kali ini Bikostory akan membahas peristiwa yang baru terjadi Di penajam pasir utara Dimana satu keluarga dilaporkan meninggal dunia Yang ternyata pelaku adalah seorang yang masih remaja Dan masih bersekolah di salah satu SMK Dalam kondisi sempoyongan Junaidi yang gelap mata berjalan ke rumahnya mengambil sebilah parang Ia kala itu baru usai kumpul mabuk bersama teman-temannya Junaidi kemudian menuju ke rumah tetangganya bernama Waluyo Kebetulan rumah mereka berdampingan Jaraknya hanya 25 meter Ia dengan bebas melanggang ke rumah Waluyo Karena memang rumah tersebut tidak memiliki pagar Junaidi lantas mematikan metaran listrik Hingga kondisinya berubah menjadi gelap Tanpa ia ketahui Waluyo kala itu ternyata tengah keluar rumah Ketika Junaidi masuk ke dalam Ketika itu pula Waluyo datang Lalu siapakah Waluyo yang didatangi oleh Junaidi untuk melempeskan amarahnya Waluyo merupakan pria berusia 35 tahun Istrinya bernama Sri Winarshi Berumur 34 tahun Terkait sosok Waluyo Ia dikenal jarang bicara dan agak pendiam Meski demikian juga dikenal baik di mata tetangganya Sepengetahuan si Soya yang merupakan kakak dari Waluyo Adiknya tak memiliki masalah dengan siapapun Pun begitu dengan warga lain Yang menilai Waluyo adalah orang yang baik Normal serayaka warga biasa Waluyo serta istrinya memiliki 3 orang anak Anak pertama bernama Rizna Jenitasari Berumur 15 tahun Adiknya berinisial VDS berumur 11 tahun Dan yang paling kecil berinisial ZAA berusia 3 tahun Rizna atau anak pertama inilah yang banyak disebut oleh media Karena diduga menjadi alasan kenekatan Junaidi Cinta kepada Rizna Menjadi motif Junaidi melakukan aksi mengerikan Jika dugaan motif itu benar Karena hingga saat ini motif sebenarnya masih didalami Rizna sendiri dikenal oleh teman-teman yang memiliki paras yang cantik dan manis Serta dikatakan supel dan baik Hanya itulah yang diketahui mengenai sosok Rizna Sementara untuk Junaidi sendiri Merupakan remaja kelahiran Balikpapan 27 Februari 2006 Artinya tinggal menunggu hitungan hari lagi Ia sudah berganti usia Di KTP ia terdaftar sebagai warga desa Babulu Laut RT 18 Kecamatan Babulu Penajam Pasir Utara Mereka tinggal tepat di sebelah rumah Waluyo Yang artinya bertetangga Di rumahnya Warga mengatakan ia hanya tinggal bersama kakaknya Junaidi diketahui juga merupakan seorang pelajar kelas 3 SMK Belum dikonfirmasi secara resmi Namun dari pengakuan sesama pelajar Kemungkinan ia bersekolah di SMK Muhammadiyah Jika melihat dari akun Instagramnya Junaidi nampaknya memiliki kegemaran dengan otomotif motor Nampak dari postingannya Yang dominasinya adalah foto motor Junaidi terlihat menggunakan motor Honda Beat Selain dari kegemaran tersebut Ia juga memiliki kegemaran lain yang kurang baik Yaitu mabuk-mabukan Itulah yang terjadi di malam 6 Februari Kembali ia mabuk bersama teman-temannya Nampaknya kekesanannya kembali muncul Jika melihat pengakuan awal Junaidi kepada polisi Memang ada beberapa masalah sepele antara ia dan tetangganya Waluyo Masalah ayam yang entah bagaimana kejelasannya Helm yang dipinjam 3 hari belum dikembalikan Serta kemungkinan ada pula masalah lainnya Termasuk masalah asmara yang sudah admin sebutkan Menurut kakak dari Waluyo Bernama Siswoyo Junaidi yang merupakan tetangga menuruh hati kepada Rizna Atau anak tertua dari Waluyo Beberapa sumber bahkan mengatakan mereka pernah berpacaran Entah pernah atau belum berpacaran Yang pasti disebutkan cinta Junaidi ditolak Hingga membuat ia sakit hati Meski demikian ada pula sanggahan dari seorang bernama Randy Yang merupakan adik dari Waluyo Yang berarti juga adik dari Siswoyo Ia mengatakan ponakannya tidak memiliki hubungan apapun dengan Junaidi Rizna sangat terbuka dengan dirinya Sehingga jika ada hubungan sudah pasti akan mengatakan Randy juga mengatakan Junaidi bukan tipikal tetangga yang ramah Jarang tersenyum meskipun ditegur Yang intinya kurang bermasyarakat Kembali kepada Junaidi malam itu mabuk Dalam kondisi mabuk Junaidi sempat mengatakan Jika ia memiliki tanggungan untuk memperbaiki handphone Dikatakan handphone itu kini tengah diservis Entah apakah ini akan menjadi motif selanjutnya Yaitu kebutuhan biaya Yang pasti seusai mabuk Ia pulang ke rumahnya mengambil parang Diketahui parang yang ia bawa tidak memiliki gagang Panjangnya 60 cm Pukul setengah 12 malam ketika sampai di depan pintu rumah Waluyo Junaidi pun mematikan listrik seperti keterangan awal Ia yang sudah masuk ke dalam rumah Kemudian tersadar Waluyo baru datang dari luar Ia pun lantas menunggu di dalam rumah Sementara Waluyo Kala itu ia baru pulang dari rumah orang tuanya Mungkin juga terheran karena kondisi yang gelap Namun nampaknya belum menyadari Jika ada bahaya yang sudah menunggu di dalam rumah Ketika Waluyo masuk ke dalam rumah Di saat itulah Junaidi langsung menyerangnya Sang istri si Winarshi yang saat itu sedang tidur Kemudian bangun karena mendengar suara gaduh Sri Winarshi pun menjadi target selanjutnya Disusul dua anak yang ada di dalam kamar Dan barulah terakhir adalah Rizna Seisi rumah kini sudah tumbang Meski demikian aksi Junaidi masih belum berhenti Ia masuk kembali ke kamar sang ibu Sri Winarshi Lalu melakukan perbuatan keji Dan setelahnya masuk kembali ke kamar Rizna Juga melakukan hal yang sama Padahal mereka sudah tak bernyawa Sebelum pulang Junaidi sempat mengambil tiga buah handphone Dan juga uang 300 ribu rupiah Seolah tanpa rasa bersalah Ia ke rumahnya dan berganti pakaian Kemudian menemui kakaknya Junaidi mengajak sang kakak untuk ke Ketua RT 18 Yang selanjutnya Ketua RT menelpon polisi Ketika dibawa ke Polres Penanjem Pasir Utara Junaidi memberikan informasi jika ia melihat tiga hingga sepuluh orang Masuk ke dalam rumah Waluyo Namun polisi justru mencurigainya Karena seluruh keterangan sangat detail Beberapa informasinya juga tidak konsisten Serta agaknya dibuat-buat Seperti dalam satu pengakuan ia mengaku melawan mereka Namun anehnya Junaidi sama sekali tak terluka Sementara seisi rumah tersebut sudah tumbang Meski polisi sudah curiga Namun Junaidi masih dianggap sebagai saksi Hingga ketika polisi mencari barang bukti Termasuk menggeladah rumah Junaidi Ditemukanlah parang yang digunakan Bahkan kaos yang penuh dengan noda merah Dari situlah polisi memastikan bahwa Junaidi adalah pelakunya Keesokan harinya polisi berhasil mengumpulkan semua barang bukti Termasuk handphone yang ternyata dibuang di sungai Namun berkat bantuan warga Handphone itu bisa ditemukan Geram dengan apa yang dilakukan oleh Junaidi Sempat terdengar isu anak-anak muda akan membakar rumahnya Karena itu pula polisi akhirnya berjaga Mengantisipasi hal buruk lainnya Sementara untuk proses hukum Junaidi jelas harus mempertahankan semuanya Di tanggal 27 Februari ini Ia akan masuk usia dewasa Hanya tinggal menunggu beberapa hari Polisi menjeratnya dengan pasal dalam undang-undang perlindungan anak Dan untuk hukumannya Yaitu penjara seumur hidup Atau hukuman mati Entah fonis apa yang nantinya akan diberikan Terkait dengan motif Berdasarkan konferensi pers penyelidikan Dugaan awal saat ini adalah sakit hati atau dendam Terkait dengan persekcokan antar tetangga Baik masalah ayam Atau masalah helm Atau juga mungkin masalah asmara Namun tidak menutup kemungkinan ada motif lain Seperti pencurian Karena Junaidi sendiri mengatakan Ia butuh biaya untuk servis handphone Curhatan itu bahkan disampaikan ketika Ia mabuk Tepat sebelum kejadian Jika ada kesalahan dalam video Informasi yang kurang Atau perkembangan terbaru terkait kasus ini Silahkan berikan di kolom komentar di bawah Sampai disini kisah dari admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton